Kadif Humas Polri Iljen Argo Yuwono mengatakan penyidik Polda Metro Jaya memberikan 84 pertanyaan ke Habib Risik Sihab dalam pemeriksaan sebagai tersangka sebelum memutuskan untuk menahannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Argo pun menjelaskan Risik Sihab ditahan di rutan narkoba Polda Metro Jaya hingga 20 hari ke depan. Tersangka menjalani penahanan mulai 12 Desember hingga 20 hari ke depan atau sampai dengan 31 Desember 2020. Menurut Argo, penyidik menahan Risik di Rumah Tahanan Direkturat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya hingga 31 Desember 2020. Argo pun menambahkan penyidik memiliki pertimbangan objektif dan juga subjektif terkait penahanan terhadap Risik Sihab. Sementara alasan subjektifnya adalah agar tidak menghilangkan barang bukti, tidak melarikan diri, serta tidak melakukan tindak pidana yang sama atau mengulangi perbuatannya lagi. Seperti diketahui, Risik dianggap menyerahkan diri setelah ditatkan sebagai tersangka atas kasus kerumunan petamburan di tengah pandemi COVID-19 dengan jelatan pasal 160 KUHP dan pasal 216 KUHP, serta pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018. Tersangka lain yang ditatkan bersama dengan Risik atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan ada 5 orang.